Halo cuy, lihat dulu video yang ini. Ya, kami menghargai makam itu dibangun, tapi nanti pada saat makam pemindahan, mereka juga harus menghargai kami, harus menghargai Deddy juga, kita saling menghargai, itu aja. Jadi dipindahkan dimana? Dipindahkan satu makam dengan mamahnya, itu kan wasiat dia. Jadi kan bukan memindahkan ke tanah kosong yang nggak jelas misalnya, ini ke mamahnya, makam mamahnya ini sekali lagi. Jadi itu wasiatnya dia, dimakamkan satu makam dengan mamahnya. Itu bentuk kekecauannya tidak sampai ke somasinya? Atau akan adalah kau? Oh nanti, jadi akan kita bicarakan sama kuasa hukum Bang Jamal. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Renovasi makam yang dilakukan oleh juragan 99 nampaknya bikin Dodi naik darah. Dan Dodi pun kini mengancam juragan 99 untuk merenovasi hal itu. Kemudian seorang netizen Kang Komen yang merupakan DPN, Dewan Perlakilan Netizen, akhirnya menghajar habis Dodi dengan logikanya. Dan Dodi pun sepertinya tidak akan bisa membantah dengan logika yang diberikan oleh Kang Komen ini. Yang menganggap Dodi tidak konsisten dengan ucapannya. Nah bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, kita simak saja ke pas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, dan komennya di Tunggungan. Jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Jangan lupa ya. Hehehe, kecewa. Kecewa, karena tidak izin. Halo, Assalamualaikum. Ya mungkin dia tidak izin ke bapak yang ini. Tapi, dia pasti sudah izin sama Pak Haji Faisal. Pasti. Terus kenapa mesti kecewa sih? Gini loh, gini loh. Bukannya harusnya seneng ya. Seneng nih, ada yang peduli. Ada yang perhatian sama anakmu. Walaupun sudah meninggal. Ada yang effort untuk membereskan kuburannya, membereskan makamnya. Harusnya kita seneng. Kita bangga. Berarti anak kita meninggalkan sesuatu yang berkesan di hati orang lain. Harusnya kan kita seneng. Kenapa ketika ditanya itu? Itu kira-kira bakal ada somasi nggak ya? Wah, nggak tahu. Nanti kita tanyain dulu sama kuasa hukum. Ya apa sih? Langsung aja sih. Oh, enggak lah. Ngapain di somasi? Kan orang ini juga ada niat baik ke anak saya. Lah! Tuh! Makin panas, Dodi Sudrajat naik darah. Tahu makam Vanessa Angel direnovasi. Ayah Mayang ini murka. Hal ini juga diberitakan oleh Sriwijaya Pos. Naik darah, Dodi Sudrajat ancam penjarakan juragan 99. Tak sudi makam Vanessa Angel direnovasi. Begitu apa yang diberitakan oleh Sriwijaya Pos. Karena Dodi merasa tidak dihargai. Dodi pun marah karena makam anaknya berubah di tengah rencana pemindahan makam yang akan dilakukannya. Sudah kadung kowar-kowar bakal memindahkan makam Vanessa Angel. Dodi pun geram melihat makam anaknya direnovasi. Diketahui atas izin Haji Faisal, juragan 99 sudah merenovasi makam milik pasangan suami istri itu. Berlokasi di Taman Makam Islam Malaka, Swadharma Raya, kelurahan Ulujami Jakarta Selatan. Seperti dilansir dari Seleb On Camp, penjaga makam sudah melakukan perbaikan tempat dikebumikannya Vanessa Angel dan Bibi Adiansa. Dengan menggunakan batu marmer berwarna hitam dengan batu nian berbentuk Al-Quran sudah terpasang rapi. Penjaga makam yang diberikan amanat untuk melakukan pekerjaan memperbaiki makam sangat senang dengan ajanya renovasi itu. Sudah diketahui bahwa perubahan makam Vanessa Angel dan Bibi ini atas bantuan Duragan 99. Gilang Widya Pramana beserta sang istri, Sandi Purus Namasari ikut andil dalam merenovasi makam Vanessa Angel dan Bibi Adiansa. Dengan menggelontorkan banyak uang, juragan 99 dan Sandi Purus Namasari memasang marmer warna hitam di makam Vanessa dan Bibi. Mendengar hal itu, Lodi Sudrajat selaku ayah mendiang Vanessa Angel merasa tidak dihargai. Pasalnya baik juragan 99 maupun Sandi tidak pernah meminta izin sebelumnya. Lodi Sudrajat pun menantang juragan 99 dan sepertinya akan menempuh jalur hukum. Lodi Sudrajat memperlihatkan kemurkaannya itu. Kemudian seorang DPN Dewan Perwakilan Netizen Kang Komen mengomentari kemurkaan Lodi Sudrajat. Dan membeberkan betapa tidak konsistennya ucapan-ucapan Dodi Sudrajat selama ini. Terutama ucapan Dodi Sudrajat yang mengomentari soal makam Vanessa tersebut. Nah berikut ini secara lengkap simak sendiri apa yang dikatakan oleh Kang Komen yang mengungkap inkonsistensi ucapan dari Dodi Sudrajat yang berencana juga akan mensomasi juragan 99. Oh cuy! Kita lihat dulu video yang ini. Jalan damai ya? Iya jalan damai. Kenapa makam yang sudah diperbarukan? Ya Dedi tidak mau komentari kalau yang tadi Dedi bilang masalah ada juragan 99. Dedi tidak mengerti. Pokoknya yang penting sekarang Dedi kan sudah makam sudah dibuat. Tadi sudah dijawab. Ya ada rasa kekecewaan dari pihak Dedi dan keluarga. Ya karena tidak ada izin. Ya sekali lagi tidak ada izin, tidak ada pemberitahuan tiba-tiba dibangun. Ya sudah kami menghargai itu. Ya kami menghargai makam itu dibangun. Tapi nanti pada saat makam pemindahan mereka juga harus menghargai kami. Harus menghargai Dedi juga. Kita saling menghargai. Itu aja. Jadi dipindahkan dimana? Dipindahkan satu makam dengan mamahnya. Itu kan wasiat dia. Jadi kan bukan memindahkan ke tanah kosong yang gak jelas misalnya. Ini kan ke mamahnya. Makam mamahnya ini sekali lagi. Jadi itu wasiatnya dia. Oh sebelumnya sudah sepatu. Ya kita dimakamkan. Satu makam dengan mamahnya. Itu bentuk kekecewaannya tidak sampai kesempatan sih? Atau akan adalah kau. Oh nanti tadi akan kita bicarakan sama kuasa hukum. Bang Jawa. Kecewa. Kecewa. Karena gak izin. Halo. Assalamualaikum. Ya mungkin dia gak izin ke bapak yang ini. Tapi. Dia pasti udah izin sama Pak Haji Faisal. Pasti. Terus kenapa mesti kecewa sih. Gini loh. Gini loh. Bukannya harusnya seneng ya. Seneng nih. Ada yang peduli. Ada yang perhatian sama anakmu. Walaupun udah meninggal. Ada yang effort untuk membereskan kuburannya. Membereskan makamnya. Harusnya kita seneng. Kita bangga. Berarti anak kita meninggalkan sesuatu yang berkesan di hati orang lain. Harusnya kan kita seneng. Kenapa ketika ditanya. Itu kira-kira bakal ada somasi gak ya. Wah gak tau. Nanti kita tanyain dulu sama kuasa hukum. Ya apa sih. Langsung aja sih. Oh enggak lah. Ngapain di somasi. Kan orang ini juga ada niat baik ke anak saya. Nah. Tuh. Orang yang berpikiran positif tuh. Ya begitu. Ya enggak lah. Masih di somasi sih. Ya kan orang itu bagaimanapun. Walaupun dia dikecewa. Tapi kan dia udah berbuat baik sama anak daddy. Harusnya. Harusnya. Positif dulu. Walaupun kita kecewa. Kita tetep harus pakai kepala dingin. Katanya kan dirimu menghargai nih. Ya udah di inovasi. Menghargai. Ya itu bagus. Dan kalo emang menghargai. Ya udah gak usah dibongkar. Gak usah dipindah. Hargai apa yang udah dilakukan sama temennya Vanessa ini. Ya enggak. Bener gak sih. Nah kalo udah dibongkar namanya gak menghargai. Sama sekali. Gitu. Lagian kan. Lagian emang bener wasiat. Ya kalo emang bener itu wasiat. Wasiat. Tunjukin. Rekaman suaranya. Atau rekaman video. Atau seenggaknya surat tertulis yang udah ditandatangani sama dia. Gitu loh. Wah. Oke pak.